Memasuki musim kemarau, Kabupaten Sarolangun saat ini sudah hampir 2 pekan terakhir tidak terjadi hujan, sehingga kebekaran hutan dan lahan menjadi antisipasi berbagai pihak. Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Suyono mengatakan, sejak Januari hingga saat ini titik panas terus berpunculan. Dari data terakhir, tercatat sudah ada 52 titik yang ditemukan dengan total lahan terbakar seluas 18 hektare. Mengingat hingga beberapa bulan ke depan Kabupaten Sarolangun memasuki musim kemarau, selain upaya pemadaman, Dandim 0420 Sarko juga mengatakan, upaya pencegahan juga turut dilakukan anggotanya di lapangan. Untuk setiap koramil akan ada satu regu yang dibentuk untuk penanganan karhutlah. Siapa nih Pak untuk mengantisipasi karhutlah sendiri? Yang pertama kesiapannya adalah selalu berkomunikasi dengan Manggalakni, dengan BPD, untuk memonitor titik-titik hotspot. Yang kedua, menyinggarkan koramil untuk selalu siap ke wilayah yang sudah terdeteksi. Itu tiap koramil minimal ada satu regu.